Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah berikan manfaat pada hujan yang diturunkan Di antaranya mengangkat terhadap kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ya perhatikan teman-teman Dari sekian hamba Allah yang punya kesempatan untuk ke masjid Diuji oleh Allah Anda yang diberikan kesempatan untuk bisa mendapati itu Maka saran saya Syukuri ni'mat ini Dengan teruskan anda menjaga ni'mat berjamaah di masjid ini Maka rencanakan asarnya untuk ke masjid kembali Jangan sampai terjadi hal yang terbalik Allah yang angkat, antum yang turunkan Allah sudah angkat, antum ke masjid Levelnya tinggi Level jamaah dengan sendirian, tinggi jamaah Salat berjamaah lebih tinggi nilainya dibandingkan sendirian 27 derajat Di antara yang berjamaah ini Bisa anda kerjakan di masjid, bisa di luar masjid Di kantor ada yang jamaah Di musolah ada yang jamaah Tempat tertentu ada yang jamaah Tapi ada yang ke masjid Nah berjamaah di masjid levelnya lebih tinggi lagi Disebut oleh Al-Quran sebagai pemakmur Al-Quran surah ke 9 ayat ke 18 Innama ya'amuru masajid Allah Man amana billahi wal yaumil akhir wa'aqamassalah Satu disebut sebagai pemakmur Yang kedua kata Nabi Masjidnya saja di hadith muslim Disebutkan memiliki 25 keutamaan Dibandingkan tempat biasa Jadi kalau anda mau ke masjid Itu baru masuk saja belum sholat Dia sudah mendapatkan 25 keutamaan Jarak satu ke duanya 500 tahun Dua ketiganya 500 tahun Tiga ke empatnya 500 tahun Sampai ke ujungnya Maka silahkan diantara sekian hamba yang hidup Anda yang dipilih oleh Allah Baru masuk dapat 25 kebaikan Setiap jaraknya 500 tahun Sikapi yang baik teman-teman Jangan baru masuk Alhamdulillah 500 tahun Balik lagi keluar Tidak Ada banyak kemuliaan disitu Doa yang anda bacakan ada pahawanya Kaki kanan masuk ada pahawanya Kata Imam An-Nawoi dalam kitab Ya'at-Tibyan Begitu anda niatkan i'tikaf masuk Ya begitu masuk niatkan i'tikaf Duduknya ada pahawanya Belum ibadah yang lainnya Karena itu kalau zuhur Allah sudah angkat Maka mohon izin Kalau saya memberikan kita Sama-sama nasihat Termasuk bagi diri saya Maka asar Jagalah itu Jaga niatkan Untuk ke masjid lagi Pertahankan level itu Kecuali kalau ada udhur syari'i Yang memang diperkenankan dalam agama kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!